Ya, kembali di Dialog Market Corner dan masih bersama Ibu Ariana Susanti. Ini melihat kemasannya saja bikin saya lapar gitu ya. Dan bikin saya us. Itulah kekuatan dari kemasan, walaupun isinya kosong. Bu Ariana, tadi sempat Anda sampaikan beberapa challenges lah ya. Ya, kemudian dialami oleh teman-teman sehingga secara target sejauh ini paling optimistis adalah ya satu digit saja, belum berani dua digit. Ada kendala dalam hal logistik. Terkait dengan bahan baku sendiri seperti apa? Bahan baku memang itu salah satu kendala juga ya. Sebagian besar, 50 persen kita masih import. Terutama yang dari plastik itu ya, dari segi plastik. Jadi memang sebenarnya kalau teknologi sih kita nggak kalah dengan yang lain ya. Dengan negara lain, cuman di bahan baku itu. Ya, karena 50 persen masih import. Bisa memproduksi asal dengan stabil, asal bahan baku tersedia dan nilai tukar rupiah stabil. Itu saja. Karena sejauh ini industri petrokimia pun tidak terlalu maksimal karena kebanyakan dipakai untuk BBM gitu ya. Otomotif, industri otomotif. Sejauh ini komunikasi yang dilakukan antara industri dan juga pemerintah karena terkait juga dengan impor dari bahan baku plastik ini katanya juga akan dikenakan cukai yang lebih tinggi ya. Ini seperti apa Bu? Ya, ini kalau dengan adanya cukai plastik pasti tidak akan kompetitif kita di pasar ASEAN ini sendiri ya. Karena di negara-negara ASEAN itu sendiri juga tidak ada cukai plastik itu sebenarnya. Jadi nanti malah kita diserbu dengan industri-industri minuman dari Thailand, umpamanya kan banyak kalau saya lihat sudah mulai beredar di Indonesia. Ya, oke. Dan sebetulnya bicara soal persaingan bukan hanya persaingan di dalam negeri saja gitu. Bagaimana kita akhirnya dapat ekspansi ke luar negeri dan harganya dapat bersaing gitu ya. Karena pasar ASEAN itu kan terbuka sekarang ya, kita penduduk ASEAN kan 600 juta lebih walaupun Indonesia juga paling besar di sini ya, tapi kan kita harus juga bisa keluar gitu. Ya, negara-negara mana di Asia yang sebetulnya ini menjadi satu pasar setia untuk industri kemasan dari Indonesia dan growth-nya sangat menarik gitu. Selama ini kalau untuk industri retail kayak Filipina, Filipina itu cukup besar juga pasar di sana, terus beberapa negara ASEAN. Tapi kalau dengan Thailand itu kita cukup kompetitif, jadi banyak produk dari Thailand yang nggak Indonesia. Oke, ya terkait dengan beberapa faktor yang menjadi faktor pendukung utama dari pertumbuhan industri kemasan di Indonesia. Apa saja, Bu? Ya, itu tumbuhnya retail ya, kemasan yang kecil-kecil. Jadi kalau di Asia itu kan, kalau botol itu mempunyai minuman itu kan ada yang 660 mili, sekarang ada 330 mili, bahkan yang untuk susu, daerah produk ada yang kecil-kecil. Nah itu, kalau di Asia memang untuk one time consume, jadi untuk sekali minum ya, lain dengan di Eropa. Di Eropa itu kan pakai kontainer besar gitu, kalau di sini, nah itu mendorong. Terus retail ya, nggak cuma di botol juga, di kemasan fleksibel itu juga ada kan yang seperti saset-saset dan sebagainya. Oke, dan itu bisa menjadi satu faktor pendorong juga ya. Terkait dengan angka konsumsi dari masyarakat sendiri, daya beli yang kemudian tinggi di kelas ekonomi menengah ke atas itu juga mengaruhi. Ya, betul, pengaruhnya besar. Bicara soal tanggung jawab teman-teman industri kemasan terhadap lingkungan, untuk memproduksi produk-produk kemasan yang ramah lingkungan, R&D-nya seperti apa? Ya, itu juga kita selalu mengadakan development ya, mengadakan pengembangan-pengembangan secara terus-menerus tentang bagaimana membuat kemasan yang ramah lingkungan. Itu memang menjadi acuan kami dan konsumen juga semakin kritis sekarang, jadi mereka selalu itu menjadi tuntutan zaman. Sudah menjadi nggak cuma di negara-negara. Berapa persen yang sudah ramah lingkungan, berapa persen yang sudah masih belum ramah lingkungan? Kita akan mengacu ke sana sebenarnya. Artinya belum banyak, tapi ada upaya ke sana. Ya, ada upaya. Karena konsumennya semakin pintar nih, Bu. Ya, tapi sebenarnya semua bisa didaur ulang. Jadi, maunya botol-botol plastik, itu kan dalam tempoh satu jam itu nggak akan habis. Masalahnya sebenarnya cara pembuangannya, cara masyarakat dalam membuang. Makanya sekarang kan pemerintah mengadakan kayak ATM sampah. Tapi itu belum semua kan. Ibu Aryana, terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini dan sebagusnya untuk teman-teman di industri kemasan di dalam mergi. Terima kasih.